Ketemu lagi, oke kembali lagi bersama Singapati Sentar, pintar itu gratis. Oke, Moms and Dad, adik-adik, sekarang Kak Andi pengen berbagi tentang bilangan ke bentuk notasi ilmiah. Jadi merubah bilangan ke bentuk notasi ilmiah atau bilangan baku. Nah, adik-adik SMP, bilangan baku ini atau notasi ilmiah ini dapat di Matematika dan Fisika. Oke, kalau Fisikanya kelas 7 ya, mulai dari kelas 7, besaran dan satuan, sampai nanti listrik statis, ada juga ya. Nah, jadi gunanya buat apa sih, kalau Matematika udah pasti dong. Nah, gunanya dulu nih, kenapa kita harus capek-capek merubah ke bentuk notasi ilmiah? Kenapa? Untuk mempermudah kita untuk menyebutkan angka-angka besar. Setelah 1 miliar pun capek banget, list 0-nya banyak ya. Nah, jadi gunanya untuk mempermudah kita. Nah, untuk membuat bentuk notasi ilmiah, oke, ada peraturannya, ada rules-nya. Nah, pertama dia harus dibuat dengan A x 10 pangkat N. Nah, N ini eksponennya. Jadi, kita harus dalam bentuk ini. Nah, nilai A-nya ini harus diantara 1 sampai dengan 10. Jadi, nggak boleh lebih dari 10. Nah, gitu ya. Nggak boleh lebih dari 10. Langsung aja kita coba ya. Langsung kita praktekin misalnya. Rp29.000. Oke, di sini ingat, kita harus buat kayak gini nih. Harus buat dalam bentuk ini. Dan nilai A-nya nggak boleh lebih dari 10. Antara 1 sampai 10. Berarti di sini 29 nggak bisa dong. Berarti kita harus bikin 2,9. Nah, berarti di sini 2,9 yang kepentingnya dikali 10 pangkat. Nah, nonton eksponennya. Jadi, digitnya. Ini 1. Dari koma 9 kan di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, pangkat 4. Gimana? Udah mulai kebayang? Lagi dong. Lagi ya. 3.525.000. Ingat? Aturan mainnya. Ini berarti di sini 3,5 dong. Nggak mungkin 3,5 ya. Berarti 3 ini semua masuk. Karena di angka penting. 3,525 dikali 10 pangkat berdaya. Rintang ya. 1, 2. Dari sini, dari koma ini nih. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Berarti 6. Jadi, 3.525.000. Oke? Itu bisa kita ringkas. Jadi, 3,52 x 10 pangkat 6. Sik ya? Sik ya? Lagi dong. 0,000. 0,000. 352. 352. Wah. Apa yang nggak tuh kalau minusnya ya? Kita ringkas aja. Ingat. Aturan mainnya dong. Berarti nggak boleh. 352. 35 atau 352. Nggak boleh ya. Harus 3,5. 20. Berarti tetap. 3,52 x 10. Nah, kalau dia kayak gini nih. Desimal. Berarti eksponennya min. Nah, kayak gini nih. Pangkatnya min ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6. Betul. Gampang banget ya. Nah, artinya kita bisa bilang 3,525 bagi 10 pangkat 6. Nah, gitu. Nanti kita belajar di video berikutnya ya. Sekarang 0,045. Pasti tahu dong. Berarti di sini tetap konsisten ya. Antara 1 sampai 10. Berarti 4,5 x 10. Nah, kita hitung dari sini. 1, 2. Min 2. Tuh. Bagaimana? Oke. Biar adik-adik tambah. Oke nih. Tambah ngerti. Coba kerjain ya. 8,525.000 berapa? Oke. Coba dikerjain. Terus 0,00792. Oke, Mama Sendak tolong bantu ya. Kalau ada yang nggak dimengerti atau bingung. Langsung aja chat di kolom komentar. Akan kita buatkan dalam bentuk video. Kalau mau lebih cepat lagi. Langsung aja ke website kita ya. Oke. Ada di kolom deskripsi. Oke guys. Jangan lupa di subscribe dong. Jadi bunyiin loncengnya. Biar update terus. Berita terbaru dari Snopati Santa. Berita terbaru dari Snopati.